Yo 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 para pasukan geng free to play dan lost pender semuanya ketemu lagi ya menurut gue Missing Joe dan di video kali ini temen-temen kita masuk di dalam segmen Commander Joe nah jadi karena banyak diantara kalian yang kembali meminta gue untuk membahas mengenai komender epic ya temen-temen jadi di video kali ini gue ingin membahas mengenai jeng 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 skip yo ya temen-temen dan menurut gue pribadi komender ini mempunyai potensi untuk menjadi komender epic yang overpower temen-temen yang OP namun karena satu dan lain hal nih temen-temen menurut gue komender ini sifatnya sekarang jadi agak nanggung nih temen-temen seperti kayak komender by burst yang gue bahas kemarin mengapa demikian? jadi langsung aja kita mulai pembahasannya temen-temen dan seperti biasa kita mulai dari skillnya terlebih dahulu nah untuk skill aktifnya skip yo ya temen-temen military life ini mampu mengurangi damage yang diterima oleh pasukan skip yo sebesar 25% serta meningkatkan damage dari counter attack pasukannya sebesar 25% selama 5 detik nih temen-temen dan menurut gue pribadi skill ini itu sebenernya OP banget temen-temen terlebih untuk ukuran komender epic seperti ini karena alasan yang pertama ya temen-temen damage taken radius sebesar 25% ini ini artinya mau itu damage dari skill kek mau itu damage dari normal attack kek mau itu damage dari counter attack kek semuanya itu akan otomatis dikurangnya 25% temen-temen jadi memang skill ini akan membuat pasukannya skip yo menjadi sangat tanky temen-temen itu yang pertama lalu alasan yang kedua adalah karena efek 25% ini ya temen-temen terhadap damage taken itu adalah salah satu yang terbesar di luar sana bahkan ketika kalian bandingkan dengan komender legendary defense yang tanky sekalipun ya macam Richard, Konstantin, sama Musentian ya temen-temen mereka itu gak ada yang memberikan damage taken radius sebesar ini si Richard nih temen-temen dia itu hanya memberikan damage taken radius sebesar 15% walaupun ini sifatnya pasti ya temen-temen karena ini passive skill kalau yang dari sini itu sifatnya adalah debuff temen-temen efek skill ini baru akan timbul jika kalian itu diserang musuh yang terkena debuff ini temen-temen sedangkan kalau skip yo siapapun yang mengebuk dia ya temen-temen mau itu musuhnya terkena debuff kek ataupun enggak kek dia itu akan otomatis damage nya dikurangnya 25% selama skill ini aktif temen-temen jadi bedanya disitu ya lalu ketika kalian bandingin sama Konstantin sekalipun yang juga merupakan komender defense tanky dia tidak memberikan damage taken radius sebesar itu temen-temen kalian bisa lihat dia cuma 10% jadi memang gila banget nih efek 25% dari skill aktifnya skip yo nih temen-temen lalu alasan gue yang selanjutnya skill ini juga memberikan efek counter attack damage bonus sebesar 25% temen-temen ini artinya setelah damage dari musuh diterima skip yo dikurangi 25% ya temen-temen kip yo ini mampu memantulkan balik damage dari musuh tersebut ditambah dengan bonus counter attack damage sebesar 25% dan lagi-lagi efek 25% ini ya temen-temen itu adalah salah satu yang terbesar di luar sana yang hanya mampu disaingi oleh efek skillnya Charles Martell ya temen-temen serta Takeda nih temen-temen lalu alasan gue yang selanjutnya ya temen-temen kenapa gue bilang skill ini OP kalian bisa lihat ya durasi dari skill aktif ini itu adalah sebesar 5 detik temen-temen dan 5 detik ini temen-temen itu adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengumpulkan kembali rage supaya skill aktifnya ini kembali bisa dikeluarkan temen-temen dan kalau memang ini bisa terjadi ya maka artinya efek dari skill ini itu akan terus-menerus keluar ya temen-temen tanpa adanya jeda waktu jadi kalian bisa bayangin ketika skip yo ini memiliki buff ini terus-terusan betapa tankinya nanti pasukan si skip yo ini temen-temen kayak gitu nah lalu sekarang kita masuk ke skill pasifnya yang pertama temen-temen yakni passion warrior dimana ketika diserang skip yo ini memiliki kesempatan 15% untuk meningkatkan attack dari pasukannya sebesar 100% temen-temen selama 2 detik nah efek ini cuma bisa timbul setiap 5 detik sekali nih temen-temen lalu skip yo juga memiliki 15% kemungkinan untuk mengheal pasukannya sebesar 500 ya temen-temen ketika jumlah unit pasukan yang dipimpinnya itu sudah di bawah 40% nah karena 2 skill inilah ya temen-temen karena 2 skill inilah maka gue merasa bahwa skip yo ini sebenernya mempunyai potensi ya temen-temen sebagai salah satu commander epic yang sifatnya overpower kayak gitu ya nah sekarang kita masuk ke 2 skill pasif selanjutnya yang pertama adalah conqueror of africa dimana akan menambahkan semua damage dari pasukannya si skip yo sebesar 7% ya temen-temen ketika kita menyerang kota dari pemain lainnya nih temen-temen nah disini tampaknya skill ini akan terlihat bagus ya temen-temen damage 7% loh itu kan harusnya lumayan ya tapi permasalahannya temen-temen skill-skill yang seperti ini itu tidak memiliki efek sama sekali ketika kalian bawa ke open field nih temen-temen sedangkan buat kalian-kalian yang memakai skip yo itu biasanya kan pemain free-to-plane dan no spanner ya temen-temen jadi gue rasa akan cukup jarang ya menjadi pemimpin rally untuk menyerang kota-kota sekalipun nih temen-temen jadi sebenernya menurut gue pribadi efek skill ini ya guna gak guna sih sebenernya temen-temen karena bakal jarang kalian pake juga kayak gitu lalu skill pasif yang terakhir temen-temen genuine aristocratasi dimana mampu menambahkan kapasitas pasukan skip yo sebesar 10% temen-temen lagi-lagi menurut gue skill ini tuh guna gak guna ya temen-temen untuk si skip yo ini kenapa? jadi begini sebenernya efek-efek skill yang menambahkan pasukan ini gak jelek ya temen-temen tapi permasalahannya ketika kalian tidak memasangkan skip yo dengan komentar lain yang memiliki efek-efek skill pasif yang bagus ya temen-temen maka skill ini ibarat kata jadi kayak kopongan doang temen-temen ibarat kata kalian punya banyak pasukan tapi kemampuannya itu rendah makanya gue bilang dua skillnya terakhir ini itu guna gak guna temen-temen kayak gitu nah untuk skill expertise-nya sendiri atranihilation itu akan menambahkan efek dari passion warrior yang ini ya temen-temen dimana tadi efeknya sudah gue jelaskan di awal nah jadi secara kesimpulan ya temen-temen menurut gue pribadi skill-skillnya skip yo ini itu sangat nanggung temen-temen sebenernya sangat nanggung dua skill awalnya ini menurut gue cukup bagus ya temen-temen terutama yang ini ini tuh sangat OP menurut gue tapi dua skill terakhirnya ini menurut gue guna gak guna temen-temen kayak gitu itu alasan gue yang pertama lalu alasan gue yang kedua adalah ini kita akan masuk dengan pembahasan talent nih temen-temen seperti yang temen-temen lihat talentnya skip yo ini adalah leadership konkuren serta attack ya kalau aja ya temen-temen kalau aja skip yo ini mempunyai salah satu jenis talent troops infantry misalkan maka gue rasa skip yo ini bisa kalian gunakan untuk menjadi first commander untuk open field nih temen-temen tapi karena talentnya seperti ini ya temen-temen maka menurut gue skip yo ini hanya bisa kalian gunakan sebagai first commander ketika kalian itu menyerang kota temen-temen kalau untuk open field menurut gue rada nanggung ya lalu masih terkait talent ya temen-temen kalian bisa lihat bahwa talent yang diberikan kepada dia itu adalah talent attack ya temen-temen dimana memang talent seperti ini itu ditunjukkan buat commander- commander defense yang lebih sifatnya offensive temen-temen seperti Alexandra kemarin yang udah gue bahas ya tapi entah ya temen-temen menurut gue pribadi talent attack ini gak cocok dikasih ke skip yo ya temen-temen kalau saja dia diberikan talentnya defense ya temen-temen wah itu efeknya gila banget temen-temen dengan skill yang seperti ini ditambah talent defense jadi memang karena alasan-alasan itulah gue merasa commander ini agak nanggung sebenernya temen-temen tapi bukan berarti dia tidak bisa kalian pakai ya gue gak bilang ini commander jelek loh cuman gue bilang agak nanggung temen-temen kayak gitu nah sekarang kita masuk ke pembahasan talent ya temen-temen karena tadi juga gue singgung-singgung juga mengenai talent jadi seperti yang gue bilang tadi ya temen-temen bahwa untuk skip yo ini gue merasa dia itu lebih cocok kalian gunakan sebagai first commander untuk menyerang kota temen-temen jadi untuk talentnya skip yo ini untuk menyerang kota ya ini adalah talent terbaiknya menurut gue dan seperti biasa ya temen-temen untuk commander-commander dengan jenis attack ya kalian itu harus fokus kesini dulu untuk mengambil ini ya terutama temen-temen menambahkan damage dari pasukannya skip yo sebesar 2,5% setiap 10 detik dimana memiliki maksimal itu 10% ya temen-temen jadi semakin lama kalian berada di dalam sebuah pertarungan maka damage dari pasukannya skip yo ini akan meningkat lalu juga kalian harus mengambil 2 jenis ini ya temen-temen kurangi all damage sama counter attack damage dimana ini akan membuat skip yo menjadi lebih keras lagi lalu setelah kalian masuk kesini kalian ngambil kesini nih temen-temen untuk menambah jumlah kapasitas pasukannya skip yo lalu kalian ngambil kesini nih temen-temen untuk menambahkan defense sebesar 20% selama 2 detik setelah menggunakan skill dan ketika ditambah talent ini temen-temen maka skip yo kalian akan jauh bertambah lebih keras nah setelah kalian kesini kalian jangan ngambil 2 yang ini dulu ya temen-temen jangan diambil tapi kalian masuk dulu kesini temen-temen untuk menambahkan damage yang diterima oleh garrison musuh sebesar 3% dan mengurangi damage yang diterima oleh pasukan skip yo dari garrison sebesar 3% juga temen-temen jadi ini sangat berguna ketika kalian menyerang kota nah ketika kalian sudah selesai dari sini maka kalian itu akan kelebihan 4 poin talent temen-temen kalau gue pribadi gue akan memasukkannya kesini temen-temen arm to the teeth dimana ini akan kembali menambahkan damage dari pasukan skip yo 3% tapi harus mixed troop ya temen-temen 3 jenis troops yang berbeda plus gue masukin kesini temen-temen untuk menambahkan health dari pasukan skip yo supaya lebih keras jadi inilah talent skip yo level 60 ya temen-temen untuk menyerang kota versinya missing joe bisa kalian post videonya bisa kalian copy paste untuk skip yo kalian nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai pasangan yang terbaik buat skip yo temen-temen dan menurut gue ini adalah pembahasan terpenting buat kalian karena gue yakin masih banyak diantara kalian yang tidak memahami mengenai potensi dari skip yo ini temen-temen terutama sebagai commander tanker ya nah jadi untuk pasangan terbaik bagi skip yo ya temen-temen terutama di kingdom-kindom muda menurut gue yang pertama adalah ricit temen-temen dan ketika kalian memasangkan skip yo ini sebagai secondarynya ricit ya temen-temen gue yakin pasukan kalian itu bakal tebel mampus temen-temen tebel mampus kalian bisa lihat skill aktifnya skip yo ini itu memberikan damage taken radius besar 25% jadi damage reductionnya udah punya 25% nih temen-temen nah ricit ini sendiri tadi udah gue tunjukin ya temen-temen mempunyai kemampuan damage reduction hingga 25% nih temen-temen jadi kalian tambahin aja 25 ditambah 15 temen-temen itu sudah 40% dan ini belum ditambah debuff damage reduction yang bisa ditimbulkan dari skill aktifnya ricit temen-temen sebesar 30% dimana kalau semuanya bisa berjalan dengan baik maka mereka berdua bisa memiliki damage reduction hingga 70% temen-temen kalian bayangin 70% plus jangan lupa si ricit ini juga bisa ngeheal ya temen-temen plus dia juga memiliki talent defense yang menambah defense dari pasukan yang dipimpinnya jadi kalian bisa bayangin pasukan yang sudah super tanky dari sisi damage reduction ditambah mereka bisa healing ditambah mereka memiliki talent 3 defense temen-temen itu bakal setanky apa temen-temen bakal setanky apa lagi-lagi dari skill aktifnya si skipione ya temen-temen kalian bisa lihat dia itu memberikan bonus counter attack damage sebesar 25% nih temen-temen nah ricit juga memiliki bonus counter attack damage sebesar 10% yang artinya ketika ditambahkan ini menjadi 25% temen-temen jadi dengan jumlah counter attack damage bonus sebesar 35% ya temen-temen tentu saja duet ricit dan skipio ini itu bisa memberikan damage pantulan balik yang cukup sakit kepada musuh-musuh yang menyerang mereka temen-temen jadi memang secara kesimpulannya temen-temen duet ini terutama di kingdom kingdom musuh yang muda ya temen-temen adalah duet super tanky yang juga memiliki damage temen-temen dan memang duet ini gue sarankan kepada kalian ya terutama para pemain free to play dan no spender karena gue yakin banyak di antara kalian yang memfavoritkan ricit sebagai commander legendary pertama kalian temen-temen kayak gitu lalu pasangan terbaik selanjutnya bagi si skipio ini temen-temen adalah cara smarter ya temen-temen karena lagi-lagi dia memiliki talent defense screennya juga berbau defense dan dia juga memiliki counter attack damage bonus sebesar 30% temen-temen dimana ketika ditambahkan dengan efek dari screennya skipio berarti jumlah counter attack damage bonusnya ini menjadi 55% temen-temen 55% lalu juga kalian bisa memasangkan skipio ini ya temen-temen dengan zunzu karena dengan adanya duet ini maka bisa membuat si zunzu ini temen-temen menjadi sedikit lebih keras karena zunzu ini juga memiliki damage taken reduction sebesar 10% plus dia juga memiliki skill aktif yang mampu menambahkan raise dengan cepat jadi artinya skill aktifnya si skipio ini ya temen-temen itu bisa keluar dengan lebih cepat dan bahkan terus-terusan temen-temen non-stop oke jadi sekian dari gue ya temen-temen untuk pembahasan video kali ini mengenai skipio sudah gue bahas mengenai talent, skill serta pasangan yang terbaik buat si skipio ini temen-temen semoga bisa memberikan pencerahan buat kalian ya terutama supaya bisa mengerti efek dari skillnya skipio ini karena menurut gue skill aktifnya skipio ini itu sangat open ya temen-temen dimana bisa kalian manfaatkan terutama sebagai pasukan tahan badan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya temen-temen jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian dan seperti biasa jika ada kebingungan atau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah ya pasti akan gue bahas sesuai dengan apa yang gue tau jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya ya temen-temen goodbye